Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya admin tertampan Senusa Tenggara bagian barat Oke guys balik lagi di ulasan alur cerita Ataupun cuplikan trailer Love Story The Series Untuk episode hari ini Yang tentunya semakin seru lagi untuk kita saksikan Dimana di awal adegan kita pun diperlihatkan nampaknya kali ini Arma pun memang sengaja memanas-manasi Maudie Agar supaya nantinya Maudie pun semakin kesal terhadap Ken Karena memang nampaknya selama ini Kericuhan demi kericuhan Ketika pertikaian rumah tangga antara Ken begitu juga dengan Maudie Yang memang pada saat itu membuat Arma pun semakin senang Terutama Emily pun yang kali ini sudah terhasut oleh ucapan dari Arma Nampaknya disini Arma pun tidak akan pernah berhenti Untuk membuat kericuhan diantara dua sejoli yaitu Maudie dan Ken Karena memang ini adalah salah satu trik dari Arma ketika mengetahui hal ini Tentunya membuat Arma pun disini akan semakin murka apabila Melihat kedekatan antara Ken bersama Maudie yang begitu sangat kompak Namun akan sangat susah bagi Arma sendiri untuk melancarkan rencana busuknya itu Dan disini juga Arma memang sengaja memanas-manasi pada saat itu Ketika Arma pun bersama Emily yang telah bertemu dengan Maudie di sebuah kantor Arga Group Dimana disitu Arga Dana ataupun Arman mengungkapkan kepada Maudie Ternyata kamu sudah present akibat hasusan dari Siken Ungkap dari Arman sehingga membuat Maudie pun disini semakin tanda tanya Entah ada apa urusannya bersama Maudie Namun sehingga disitu Arman pun mengungkapkan hal itu kepada Maudie Lantas jalan apakah yang akan ditampil oleh Maudie sendiri ketika melihat tindakan seperti ini Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangga baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Lobstory The Series Untuk episode selanjutnya Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu Serta doakan Lobstory kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas Nah guys tanpa basa basi kita langsung saja ke alur cerita yang pertama Dimana alur cerita pertama kita pun diperlihatkan adanya Anita Yang memang di episode sebelumnya ketika Maudie pun meminta tolong Kepada Tante Dinda agar supaya Tante Dinda pun disitu untuk segera Mencabut tuntutannya ketika Anita pun harus segera dipenjarakan Namun nampaknya Tante Dinda pun sudah memberikan syarat kepada si Anita Dan disitu Anita pun sudah mencukupi dan memberikan sebuah pesaratan tersebut kepada Tante Dinda Yang pada akhirnya Anita pun disini meminta tolong kepada Maudie untuk supaya Anita pun minta agar supaya Tante Dinda pun mencabut tuntutan pelaporannya tersebut Dan nampaknya disini Tante Dinda pun memang sengaja ingin mempermalukan Anita di depan semuanya Terutama kawan-kawannya tersebut Dan nampaknya Tante Dinda pun menyuruh ataupun mengajak teman-temannya untuk segera menjenguk si Anita yang sedang kesakitan tersebut Yang pada akhirnya disitu Anita pun memang sengaja Dia pun diperlakukan seperti orang yang tidak berdaya tentunya Buat Anita pun disini semakin kesal dengan perlakuan Tante Dinda Yang memang ini patut untuk si Anita mendapatkan cercaan seperti ini Tentu membuat Maudie pun disini sangatlah begitu kasian melihat Mama Anita yang diperlakukan seperti itu oleh Tante Dinda Dan disini juga Maudie meninggalkan ataupun menegaskan kepada Tante Dinda Agar supaya Tante Dinda disitu janganlah berbuat seperti itu Namun ucap dari Tante Dinda sangatlah begitu menyakitkan ketika Maudie menegarkan hal itu Nampaknya disini Tante Dinda pun mengungkapkan kalau dirinya memang pantas Anita mendapatkan cemohan seperti itu Ungkap dari Tante Dinda sendiri Dan nampaknya disini Maudie pun hanya bisa terdiam Karena ia pun tahu seperti apa sifat dan watak dari Tante Dinda ini Dan geser juga di adegan lain guys Nampaknya disini pertikaian diantara rumah tangga Rama bersama Vanessa Yang mungkin pada saat ini Disini Bunda Safira pun telah berpihak kepada si Anda Karena memang Bunda Safira pun tidak mau apabila nantinya terjadi sesuatu kepada Vanessa Karena Bunda Safira pun sangat begitu sayang Ia pun harus segera menegaskan kepada Vanessa agar supaya melufakan dan bisa move on dari kehidupan Rama Dan namun nampaknya disini Vanessa pun sangatlah tidak mau melihat kejadian Dimana nantinya disini Vanessa pun sangatlah membantah dan menyangkal semua ucapan dari Bunda Safira Karena memang Bunda Safira pun disini sangatlah begitu menyayangkan akibat ketersayangan dari si Vanessa ini Yang memang nampaknya saat ini membuat Andi pun disini semakin semangat ketika Bunda Safira pun selalu mendukung hubungannya bersama Vanessa Lain halnya disatu sisi disini Raisa pun sangatlah begitu bergegas ketika ia mendapatkan telepon dari Dirga Dimana Dirga pun disitu harus segera mempertahankan hubungan rumah tangganya bersama si Rama Karena memang Dirga pun disini sangatlah begitu kesusahan Apabila nantinya disini Raisa ataupun Rama sudahlah begitu hengkang dari perceraian tersebut Dan nampaknya disini membuat Dirga pun semakin murka apabila melihat kejadian Dimana nantinya Rama dan Raisa pun akan segera bercerai Namun Dirga pun menyuruh agar supaya Raisa mempertahankan hubungan rumah tangganya bersama Rama Dan geser juga dia dengan lain guys Dan nampaknya disini terlihat juga Maudie yang memang saat itu Maudie pun panik sekali Tatkala dimana pada saat itu Baby Kay telah hilang lagi ada yang menculiknya Namun kejadian itu langsung saja diketahui oleh Argadana Karena memang Argadana pun disini diberitahu oleh Omar Isma Nampaknya Argadana pun langsung saja menyegerakan menelpon si Maudie Dan mempertanyakan hal itu kepada Maudie Namun nampaknya Maudie pun disini sangatlah bengung Dan ia pun tidak mau menutupi hal ini dari Argadana Sehingga dia pun harus mengungkapkan sebenarnya kepada Argadana Tentu membuat Ken pun sangatlah begitu kesal Dengan perlakuan Maudie yang memang akhir-akhir ini Maudie pun selalu mementingkan kerjaannya Daripada anaknya tersebut Pada waktu itu juga ketika anaknya tersebut mengalami diare Disitu Maudie pun sangatlah terkejut sekali Karena keterlambatan dari Maudie memperhatikan anaknya itu Sehingga membuat Ken pun sangatlah kesal dengan perlakuan Maudie Yang memang kali ini Maudie pun selalu berpihak terhadap keluarga dari Argadana Dan nampaknya siasat Arman pun disini sangatlah begitu baik ketika melihat percekcokan Di antara Maudie begitu juga dengan Ken Lantas seperti apakah alur ceritanya? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian Yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit tundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!